Ya, pebirsa terkait banyaknya produk minyak goreng subsidi merek Minyak Kita yang dijual di supermarket atau pasar modern. Pemkot Jambi tidak mempermasalahkan produk minyak goreng bermerek Minyak Kita dijual di pasar tersebut. Pemerintah kota Jambi juga mendegaskan akan menindak lanjuti jika ada pedagang yang menjual minyak subsidi Minyak Kita di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan dari Kementerian Perdagangan. Produk minyak goreng subsidi merek Minyak Kita masih sulit ditemukan di pasar tradisional Angso Duo. Minyak Kita merupakan merek dagang yang dimiliki Kementerian Perdagangan yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak. Banyak polemik masyarakat tentang kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional karena Minyak Kita saat ini lebih banyak dijual di pasar-pasar modern. Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan Ini merupakan prinsip ketahanan pangan dan pencegahan inflasi dan menyeimbangkan suplai. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan ada di mana saja penjualan minyak kita tersebut selagi suplainya masih tetap ada bagi pasar rakyat maupun pasar modern. Ia juga menegaskan tidak membedakan pasar-pasar tersebut dan juga terpenting harganya harus sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang dicantumkan oleh Menteri Perdagangan. Maulana juga mengatakan pemerintah akan melakukan penindakan jika ada pedagang yang menjual produk minyak goreng subsidi merek minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Ini prinsipnya konsep ketahanan pangan dan termasuk juga kecewaan inflasi adalah menyeimbangkan suplai yang menyeimbangkan suplai yang menyeimbangkan. Suplainya harus cukup, kita tidak mempermasalahkan adanya di mana. Tetapi selagi suplainya tetap ada, baik di pasar rakyat, di pasar-pasar tersebut maupun pasar modern dan dimana bisa terpenuhi dari suplai itu kita tidak membedakan. Yang penting harganya sesuai dengan harga neto yang diatuhkan bagi peraturan menteri perdagangan jadi kita boleh melebihi keadaan mesinnya sehingga kecaraan tertinggi.